Hai waduh bagaimana ya cara melepas kaca elem sentro ini susah banget saya tarik-tarik ini tidak mau lepas ini waduh gimana cara melepas ini tuh ini malah nanti kacanya bisa pecah malah kayak ini bisa rusak gimana ya susah banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman musabrian channel dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama saya ya apakah teman-teman pernah ngalami hal demikian ya cara mempunyai elem sentro seperti ini ya mau yang KYT apa yang INK dan merek sebagainya yang punya sentro ya dan ingin melepas kaca elemnya tapi susah banget belum tahu cara melepas dan memasang kembali kaca elem sentro nanti saya akan jelaskan saya akan ini ya coba ini ya perhatikan cara melepas dan memasang kaca elem sentro sangat mudah sekali teman-teman jadi buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara melepas dan memasang kaca elem sentro ya nanti bisa simak videonya mudah sekali teman-teman Oke tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung musabrian channel ya dan mengklik tombol like dan subscribe nya Mari kita bersama-sama membangun channel ini agar bermanfaat buat banyak orang setuju Oke lanjut kita masuk ke video baik teman-teman pertama-tama saya akan contohkan cara mudah melepas kaca elem sentro dulu nanti saya akan contoh pemasangannya kembali ya teman-teman Oke cara melepas kaca elem sentro ada sebagai berikut ini ya teman-teman saya memiliki sebuah elem KYT sentro ya DJ Maru nih kemudian cara melepas kaca elem sentro ini adalah caranya adalah sebagai good kita naikkan dulu katanya seperti ini ya teman-teman kita naikkan sampai mentok-tok-tok ke atasnya seperti ini ya ya teman-teman telah mentok kita bisa menggunakan ini teman-teman bantuan ini obeng-min seperti ini ya obeng-min lebih mudah menggunakan obeng-min tapi kalau jika tidak menggunakan obeng-min tidak apa kita bisa menggunakan teman-teman ini ya jari tengah ini ini saya akan contohkan menggunakan jari tengah ya ini kita pencet ini bagian ini teman-teman kita pencet bagian per ini tinggalkan pernya akan naik ke atas seperti ini setelah itu kita nih ya teman-teman ternaik kita pencet seperti ini dan kita tarik kacanya keluar ini ya pencet naik nih kita tarik keluar dia akan keluar teman-teman kacanya akan lepas sendiri seperti ini mudah sekali ya baik saya akan ulangi lagi ya jadi kita naikkan dulu kacanya ini naikkan kacanya sampai mentok ke atas ini mentok ya sudah mentok dan kita menggunakan jari tengah ini kita ini ya dorong per ini ke atas teman-teman sehingga akan terbuka ini ya terbuka bagian ini yang ini ini akan terbuka seperti ini contohnya ini akan terbuka ya saya akan naikkan dulu ini akan terbuka teman-teman ini ini akan terbuka dan ini akan bagian pengai dari kaca ini akan keluar dan kita tinggal narik tidak perlu kita tarik akan terlepas sendiri teman-teman seperti ini jadi mudah sekali ya intinya kita kita buka bagian ini teman-teman bagian ini pernya ini dan naikkan ke atas sehingga bagian-bagian pengai ini akan terbuka ini ini akan terbuka dan ini tidak perlu kita tarik kadang lepas sendiri katanya mudah sekali cara melepas kacai lem sentro itu ya dan kita pindah ke sebelah kanan cara melepasnya juga ini yang sebelah kiri sudah lepas dan kita pindah sebelah kanan ya kalau sebelah ini sebelah kanan ya tapi kalau ini sebelah kiri ya kita pindah sebelah kiri iya cara melepasnya sama kita dorong ke atas seperti ini dan kita tekan bagian ini teman-teman ini saya akan contohkan menggunakan obeng ya obeng ini kita tekan bagian ini jika teman-teman tak menggunakan tangan tangannya sakit tidak kuat menggunakan obeng aja kita menggunakan obeng ini ya dan tekan bagian ini ini lebih mudah lagi ia akan keluar sendiri kacanya ini teman-teman ini ini akan terkeluar sendiri ya jadi lebih mudah lagi menggunakan obeng ini bagian ini kita tekan ke atas dia akan terbuka ini ini akan terbuka kemudian kita tinggal narik kacanya oke teman-teman itu mudah sekali cara melepas kacai lem sentro seperti ini ya kemudian cara pemasangannya adalah sebagai berikut ini ya teman-teman cara masangnya kita masang ini ya teman-teman teman-teman di bagian kaca sentro ini kan ada dua bagian ini ya pengaitnya nih nih satu yang saya tunjuk ini pakai menggunakan jempol ini satu dan juga dua yang dibawah jadi ada dua ya intinya kita masukkan bagian ini dulu teman-teman bagian ini yang di atas ini kita masukkan ke ini ya bagian ini bagian ininya ini kita masukkan ke sini setelah itu yang bagian pengait yang bawahnya mengikuti ya mengikuti bagian sini teman-teman bagian sini kita paskan pada bagian ini oke ini saya contohkan cara pemasangannya ya cara pemasangannya gini jadi tangan kita megangnya gini yang satu megang kaca yang satunya yang sebelah gini megang helmnya ya tidak perlu kita pegang juga kita bisa taruh di bawah seperti ini saya akan contoh jika memegangnya aja teman-teman ya ya kita masukkan seperti ini bagian ini ini dan telah masuk ini bagian yang pengait di depan ini dan kita pencet ini ya tekan bagian ini yang pernya kita tekan ke atas ini akan terbuka ini bagian yang pengait yang bawah ini kita masukkan ke dalam seperti ini dia akan mengunci mudah sekali ya mudah sekali pokoknya dan yang berikutnya saya akan contohkan yang sebelah sini ya ini kita masukkan bagian ujung di atas ini yang pengait di atas ini kita masukkan seperti ini ya kita naikkan dulu kacanya ke atas lebih mudah jika naikin ke atas seperti ini ini kita masukkan lalu dia masuk berbunyi ya teman-teman seperti ini ini dari itu kita pencet ini teman-teman kita naikkan dulu kacanya mentok sampai mentok ini ya karena bagian pengait ini jika mentok dia akan sampai ke tempat masuk ini teman-teman bagian pengait ini dia akan pas posisi ini penguncinya dia akan pas di sini jadi kita habis masuk yang ujung ini bagian atas kemudian kita naikin kacanya ke atas kacanya ke atas kemudian kita buka bagian per ini dan kita masukkan ini ini akan masuk kemudian kita kunci ini sudah ya teman-teman sudah masuk ini ya cara memasang kacayelom mudah sekali teman-teman mudah sekali bisa dipahami teman-teman bisa coba di rumah ya dan tidak tidak mengalami kesilihatan lagi nanti cara melepas dan memasang kacayelom sendiri di rumah oke teman-teman semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang di rumah dan bisa mencoba di rumah sendiri ya cara melepas dan memasang kacayelom sendiri oke terima kasih sudah menyemah videonya kita jumpa lagi pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati